Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala MDS Negeri 13 Jakarta Pada hari ini akan menyampaikan materi tentang Sejarah MDS Negeri 13 Jakarta Atas nama pimpinan madrasa Saya mengucapkan selamat datang Kepada siswa-siswi baru MDS Negeri 13 Jakarta Untuk tahun pelajaran 2020-2021 Selamat datang kepada anak-anak sekalian Yang saat ini sedang mengikuti matsama di rumah masing-masing Selamat datang di madrasa ramahan Selamat datang di madrasa unggulan Pernuasa pesantren MDS Negeri 13 Jakarta Dan hari ini saya akan menyampaikan materi Sejarah MDS Negeri 13 melalui paparan power MDS Negeri 13 Jakarta mempunyai 2 gedung lokasi pembelajaran Gedung Ulu Jamik Yang berada di Jalan Haji Dilun Ulu Jamik Pesantrenan Jakarta Selatan Dan gedung petukangan Yang berada di Jalan Muhtaraya Gang Haji Dul Petukangan Utara Pesantrenan Jakarta Selatan Dua gedung pembelajaran MDS Negeri 13 Jakarta Akan kita kembangkan menjadi madrasa unggulan Yang terdiri dari program-program unggulan di berbagai bidang Mudah-mudahan adik-adik yang belajar di petukangan maupun di Ulu Jamik Akan mendapat layanan yang sama Dan mengerjakan program yang sama Dengan guru-guru yang sama Insya Allah kedua gedung akan menjadi madrasa-madrasa unggulan MDS Negeri 13 Jakarta Kita akan bagi fase perkembangannya Dimulai dari awal sebelum menjadi MDS Negeri 13 Jakarta Saya menyebut dengan fase perjuangan pertama Sebelum tahun 1994 Sejarah MDS Negeri 13 Jakarta berawal dari perdirinya MDS Negeri 3 Pendokpinan Kelas Jawa Petukangan Selatan Sekitar tahun 1986 Saya ulangi 1986 1987 Yang bangunannya sekarang adalah menjadi MDS 9 Petukangan Selatan Madrasa yang berlokasi di komplek pesanggeran emas Petukangan Selatan Pesanggeran Jakarta Selatan Benih-benih keunggulan MDS Negeri 13 Jakarta Sudah dimulai dari ketika masih MDS Negeri 3 Kelas Jawa Petukangan Selatan Yang saat itu mempunyai keunggulan-keunggulan Baik di bidang akademik maupun non-akademik Alumni pun banyak yang sudah berhasil dan sukses Serta banyak putra putrinya yang sekarang sudah mempunyai anak dan belajar di MDS Negeri 13 Jakarta Kemudian masa tahun 1994 sampai 2004 Saya menyebut dengan fase perjuangan lanjutan Sekitar tahun 1994 Gedung pembelajaran MDS Negeri 3 KJ Petukangan Selatan dipindahkan Dari kawasan komplek pesanggeran emas Petukangan Selatan ke kawasan komplek Ulu Jami Indah Jalan Haji Dilun Ulu Jami Pesanggeran Jakarta Selatan Dan akhirnya sekitar bulan Februari 1994 MDS Negeri 3 KJ Petukangan Dinegerikan menjadi MDS Negeri 13 Jakarta Sehingga saat ini MDS Negeri 13 Jakarta Sudah berusia 26 tahun Sungguh perjuangan yang luar biasa Dari berbagai fiat Sehingga dalam waktu yang cukup singkat MDS Negeri 13 Jakarta terbukti sangat eksis Dan sangat dipercaya dan dikenal oleh masyarakat sekitar kecamatan pesanggeran Melalui perjuangan yang sangat luar biasa Prestasi akademik dan non-akademik lainnya Terus meningkat dan disertai dengan prestasi-prestasi Di berbagai bidang Di bidang non-akademik Yang membanggakan adalah Eskul Pramuka Yang telah mencapai prestasi luar biasa Sehingga pernah mengikuti Jambore Internasional di Thailand Kemudian di bidang kreativitas siksuan MDS Negeri 13 Jakarta Juga pernah menerbitkan majalah Yang diberi nama majalah pesona Sehingga bisa terbit sampai dengan 10 edisi Dengan ikon madrasah bernuansa pesantren MDS Negeri 13 Jakarta Melaksanakan program-program unggulan Di berbagai bidang Terutama di bidang keagamaan Yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Di sekitar pesantren yang dikenal sangat religius Eksistensi madrasah Walaupun sering terkena kendala alam Tidak pernah luntur Dan terus dipercaya oleh masyarakat Terbukti dari tingkat penerimaan siswa baru Yang terus bertambah Dari tahun ke tahun Selanjutnya Pada masa 2004 sampai 2009 Kita menyebutnya dengan fase eksistensi Sekitar awal tahun 2004 MDS Negeri 13 Jakarta Dengan tujuan awal relokasi Maka oleh pemerintah Dibangunkan gedung baru berlantai 3 Yang berlokasi di Jalan Haji Liun Petukangan Utara Namun dalam perkembangannya Pada tahun 2009 Lokasi tersebut dimandirkan Menjadi MDS Negeri 32 Jakarta Namun pada fase selanjutnya MDS Negeri 13 Jakarta Terus eksis dan mengalami perkembangan yang luar biasa Dari unggulan yang tadinya hanya non-akademik Juga unggul dalam bidang akademik Di antaranya Menjadi juara LCCM di UIN Jakarta Pada bidang matematika Pada fase ini Juga MDS Negeri 13 Jakarta Berdiri sebuah klub marching band Yang diberi nama Bintang Marching Band Club Atau BMC Yang eksis hingga tahun ini Atau hingga eksis Sampai dengan saat ini Untuk melengkapi keunggulan-keunggulan Yang sudah ada di berbagai bidang Kemudian Tahun 2007 Sampai dengan tahun 2019 kemarin Saya menyebutnya dengan fase Eksistensi tahap kedua Dimana pada tahun 2007 MDS Negeri 13 Jakarta Dengan tujuan pengembangan Dibangunkan lagi gedung baru Berlantai 4 Di Jalan Haji Muhtarai Gang Haji Dul Petukangan Utara Dengan demikian Program pengembangan madrasah Akan berjalan lebih maksimal Terutama dalam hal Perlengkapan sarana Dan prasarana Dan pada fase ini MDS Negeri 13 Jakarta Terus mengalami perkembangan Yang fenomena Di antaranya Ditetapkannya menjadi Madrasah Ramah Anak Nasional Dan ini Bisa mengiringi prestasi Di bidang Kepalang Merahan Dan pada fase ini juga Eskul Mercing Band Yang tadinya memang sudah sangat eksis Alhamdulillah Bisa memenangi berbagai kejuaraan Di berbagai tingkat Sampai dengan tingkat regional Dan selanjutnya Dari tahun 2019 Hingga saat ini Dan seterusnya Insya Allah fase ini Kita sebut dengan Fase Pembuktian Sekitar tahun 2019 Tahun kemarin MDS Negeri 13 Jakarta Dengan visi dan misi baru Kita semua bertekad Menambahkan program-program unggulan Di berbagai bidang Untuk menyempurnakan Program-program yang sudah ada Dan sudah berkembang Hingga saat ini Pada fase ini MTS Negeri 13 Jakarta Terus mengalami perkembangan Yang signifikan Diimbangi dengan peningkatan mutu Di berbagai bidang Layanan akademik Layanan kesiswaan Layanan kehumasan Serta layanan sarana dan prasarana Pada fase ini juga MTS Negeri 13 Jakarta Insya Allah akan ditetapkan Menjadi Madrasah Riset Nasional Dimana Untuk ditetapkan menjadi Madrasah Riset Mempunyai persyaratan yang berat Dan insya Allah MTS 13 siap Untuk mengembangkan program Nasional Kementerian Agama Dan insya Allah juga Di tahun 2021 yang akan datang MTS Negeri 13 Jakarta Menjadi nominator Untuk mendapat bantuan SPSN Berupa asrama siswa Untuk lebih mengintensifkan Program-program keagamaan Dan program-program Sains Sehingga Kita akan Betul-betul bisa menerapkan Moto Madrasah Bernuansa pesantren Untuk bisa dikombin Dengan keunggulan Di bidang Keagamaan Dan program Sains Insya Allah Pesantren kita Akan kita beri nama Pesantren Sains Ini sekedar untuk diketahui Inilah Identitas MTS Negeri 13 Jakarta Dan ini adalah profil singkat Yang patut Kita syukuri Bahwa Perkembangan MTS Negeri 13 Jakarta Dari mulai awal berdiri Hingga saat ini Sudah menunjukkan Perkembangan Kepercayaan Dari masyarakat Yang luar biasa Ini adalah data Perkembangan Penerimaan Siswa baru Di MTS Negeri 13 Jakarta Dan ini adalah Rata-rata Hasil ujian nasional Di MTS Negeri 13 Jakarta Dari Tahun 2016 2017 Hingga terakhir ujian nasional Tahun 2019 2020 Dan ini adalah Data alumni MTS Negeri 13 Jakarta Tergambar betul Bahwa Alumni MTS Negeri 13 Jakarta Alhamdulillah Sebagian besar Diterima Di sekolah-sekolah Unggulan Yang ada Di Jakarta Dan sekitarnya Ya adikku Begitu kalian Nanti bergabung Dengan MTS Negeri 13 Jakarta Maka tantangan Kedepan adalah Bagaimana Ikut Berkontribusi Mengembangkan Madrasah ini Lebih Hebat lagi Untuk menuju Madrasah hebat Bermantabat MTS Negeri 13 Jakarta Ibarat sebuah roda Yang berputar Kemudian harus melalui Lintasan yang Naik Dengan bantuan Semua Fihak Para guru Dan tenaga Kependidikan Para siswa Baik yang kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Semuanya Bertekat yang sama Mendorong roda yang sama Walaupun harus naik Insya Allah Dengan Dorongan yang kuat Setinggi apapun Lintasan Kita akan bisa Sampai di finish Dengan berhasil Dan sampai dengan Tujuan akhir Yang kita inginkan Ini adalah Visi madrasah Terwujudnya Sumber daya manusia Yang unggul Berkarakter islami Dan berwawasan Lingkungan MTS Negeri 13 Jakarta Juga sudah punya Moto yang sangat terkenal Adalah Berkarakter Bersih Just money Dan rohan Karya inovasi Tidak ada henti Ramah dalam Bersosial Aktual dalam Berkreasi Dan tertib Dalam perilaku Insya Allah Kalian menjadi Siswa MTS Negeri 13 Harus hafal Dan Mengerjakan Atau mematuhi Karakter ini Untuk karakter ini Dalam implementasi Kehidupan sehari-hari Baik di madrasah Dan mudah-mudahan Ini juga Terbawa Dalam kehidupan Di rumah Maupun di Masyarakat Dan ini Misi madrasah Mungkin saya baca Ujungnya saja Pertama adalah Melaksanakan Pembinaan Sumber daya manusia Yang lebih kreatif Inovatif Dan berakhlak mulia Dari sini Tergambar bahwa Kalian Akan Diajak Bergabung Di sini Untuk bisa menjadi Manusia-manusia yang hebat Menjadi sumber daya Manusia yang kreatif Yang inovatif Dan yang berakhlat mulia Yang selanjutnya adalah Mengoptimalkan Pembinaan peserta didik Agar terbentuk Pribadi yang tangguh Bertanggung jawab Dan berakhlat mulia Melalui program-program Sambut pagi Pembentukan tim pengurus Osis Dan Satgas Sekolah Rama Anak Kegiatan Solat Dhuha Solat Tadarus Solat Dhuha Kemudian ada Tadarus Ada Tafid Tahsin Tahlil Dan sebagainya Lanjut Ini yang kita harapkan Nanti dari Apa yang Anda Kalian lakukan Akan terjadi Peningkatan luar biasa Membentuk karakter Yang bisa menghargai sesama Dan seterusnya Meningkatkan kompetensi Pertama didik Agar dapat Berprestasi Berkompetisi Dengan baik Baik di tingkat Provinsi Nasional Maupun Internasional Banyak sekali Program-program Di MTS Negeri 13 Dalam kegiatan Eskul Dalam kegiatan Kegiatan Pembentukan Life Skill Kemudian Program-program Pengembangan Kemampuan Di bidang Kecerdasan Dan Kreativitas Kemudian Menerapkan Model-model Pembelajaran Berbasis ICT Dengan memanfaatkan Sarana Dan prasarana Yang tersedia Insya Allah Dengan bergabungnya Kalian nanti Pelatihan ICT Pembelajaran Menyenangkan Kemudian E-learning Dan yang lain-lain Itu akan lebih Kita intensifkan Agar pembelajaran Tidak hanya Bisa dilakukan Di Madrasah saja Tapi bisa juga Dilakukan Di rumah Melalui pembelajaran Jarak jauh Seperti pada saat Kalian mengikuti Matsama Kali ini adalah Kalian ikuti Secara Pembelajaran Jauh Dari rumah Kalian Masing-masing Kemudian Mengoptimalkan Program kegiatan Pembiasaan Dan pengembangan Diri yang Berkarakter Islami Dan Berorientasi Prestasi Dimana Kegiatannya adalah Ada Pembentukan Karakter Pembiasaan Bernilai Kebangsaan Keagamaan Seni Budaya Akademik Non-akademik Dengan Bingkai Pembinaan Akhlakul Karimah Dengan Pendekatan Kemudian Melaksanakan Program Unggulan Di bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mempercepat Pengembangan Mutu Madrasah Diantaranya Adalah Penguatan Dalam hal Tafisul Quran Dimana MTS 13 Jakarta Mengembangkan Program Khusus Yang kita Beri nama Tahfid Tahasus Yang dimulai Sebelum Pembelajaran Berlangsung Yaitu Dari Mulai Jam 0500 Alhamdulillah Program ini Berjalan Baik Dan Insyaallah Dalam waktu Dekat Akan kita Laksanakan Wisuda Tahfid Zul Quran Angkatan Yang pertama Selain itu Adalah Ada Program-program Unggulan Yang berorientasi Kompetisi Di tingkat Nasional Kementerian Agama Misalnya Di bidang Robotik Di bidang Riset Di bidang Kompetisi Sain Madrasah Dan yang Lain-lain Mudah-mudahan Dengan hadirnya Kalian semua Kementerian Negeri 13 Jakarta Bisa Berprestasi Hingga Tingkat Nasional Selanjutnya Adalah Mengembangkan Madrasah Berstatus Sekolah Rama Anak Tingkat Nasional Dan Insyaallah MTS Negeri 13 Jakarta Akan menjadi Madrasah Rujukan Nasional Dengan Program kita Membentuk Satgas Sekolah Rama Anak Yang Insyaallah Bekerjasama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Untuk Terus Bisa Mengurangi Secara Signifikan Terjadinya Terjadinya Kekerasan Atau Terjadinya Bullying Kekerasan Fisik Atau Kekerasan Non-fisik Kepada Anak-anak Kita Kemudian Memujinkan Lingkungan Madrasah Yang Hijau Sehat Nyaman Dalam Rangka Mendukung Madrasah Sebagai Wawasan Wiyata Mandan Dengan Cara Mengoptimalkan Gerakan 10K Dan Penataan Lingkungan Madrasah Kemudian Memperbanyak Sentra-sentra Kegiatan Belajar Yang Sekarang Sudah Tersedia Di Halaman Madrasah Di Taman-taman Kemudian Di Sekitar Pintu Gerbang Madrasah Yang Bisa Dijadikan Sarana Untuk Meningkatkan Keterampilan Kalian Semua Kemudian Memberikan Pelayanan Pendidikan Berbasis Digital Yang Secara Bertahap Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ada Adekku Pada saat Nanti Masuk Kemadrasah Absennya Sudah Tidak Manual Lagi Kalian Cukup Dengan Absen Secara Digital Melalui Fingerprint Insya Allah Akan Terkoneksi Dengan Orang Tua Kalian Di Rumah Sehingga Orang Tua Kalian Tahu Persis Kalian Sedang Berada Dimana Begitu Juga Pada saat Kalian Misalnya Masih Ada Kegiatan Di Madrasah Maka Orang Tuamu Akan Bisa Memastikan Kalian Sedang Berada Di Madrasah Karena Begitu Keluar Dari Lingkungan Madrasah Kalian Harus Fingerprint Dan Orang 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 Tua Tahu Tahu Bahwa Kalian Sudah Meninggalkan Madrasah Di Hari Yang terakhir Adalah Mengoptimalkan Peran Serta Orang Tua Dan Masyarakat Dalam Naka Mendukung Program Madrasah Yang Hebat Dan Bermartabat Disinilah Perlunya Partisipasi Semua Pihak Partisipasi Masyarakat Melalui Organisasi Komite Yang Bisa Membantu Men-support Bagaimana Mengoptimalkan Program Madrasah Karena Tanpa Bantuan Dan Dukungan Masyarakat Hanya Mengandalkan Dana Pemerintah Kita Tidak Akan Bisa Mengoptimalkan Program Program Yang Kita Rancang Memang Membutuhkan Bantuan Dari Masyarakat Dan Optimalisasi Peran Komite Kita Harapkan Bisa Tercapainya Madrasah Hebat Dan Bermartabat Selanjutnya Atas nama Pimpinan Madrasah Saya Mengucapkan Selamat Bergabung Kepada Kalian Semua Dan Selamat Berjuang Insyaallah Dengan Waktu Tiga Tahun Yang Akan Datang Kalian Akan Bisa Lulus Dari MTS Negeri 13 Jakarta Dengan Prestasi Dengan Potensi Yang Berkembang Menjadi Luar Biasa Dan Kalian Bisa Melanjutkan Ke Sekolah Dan Madrasah Lanjutan Sesuai Dengan Yang Kalian Ingin Adalah Sekolah Dan Madrasah Madrasah Unggulan Di Indonesia Dan Di Akhir Pemaparan Materi Pada 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 Hari Ini Saya Ingin Kalian Menyimak Kembali Tentang Profil MTS Negeri 13 Jakarta Dalam Rangka Menyambut Kalian Di Tahun Pelajaran 2020 2021 Terima Kasih Selamat Berjuang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Mengucapkan Selamat Datang Dan Selamat Bergabung Kepada Siswa Dan Siswi Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Di MTS Negeri 13 Jakarta Untuk Tahun Pelajaran 2020 2021 MTS Negeri 13 Jakarta Mempunyai Dua gedung Lokasi Kampus A Ulujami Jalan Haji Dilun Ulujami Kampus B Petukangan Jalan Haji Dul Petukangan Utara Kedua gedung Lokasi MTS Negeri 13 Jakarta Akan Kita Kembangkan Menjadi Madrasah Unggulan Berkarakter Dengan Visi Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul Berkarakter Islam Dan Berwawasan Lingkungan Dengan Dengan Visi Tersebut MTS Negeri 13 Jakarta Mengembangkan Program-program Unggulan Di Berbagai bidang Dengan Program-program Unggulan Tersebut MTS Negeri 13 Jakarta Siap Menjadi Madrasah Hebat Dan Bermartabat Dan Bermartabat Moto MPSN 13 Jakarta, berkarakter, bersih, jasmani, dan rohani, karya inovasi tiada henti, ramah dalam bersosial, aktual dalam berkreasi, tetip dalam perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etika Rianti AMB beserta Jajaran Komite MPSN 13 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Ada pun program-program yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu orang tua siswa MPSN 13 merasa bersyukur dengan adanya program Tafis ini yang Alhamdulillah telah berjalan sukses dan lancar. Terima kasih telah menonton! 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 Kementerian Pajama Keselarasan antar hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar Itulah integritas, integritas, integritas Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik Itulah profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik Itulah inovasi, inovasi, inovasi Bekerja secara kumpas, dan konsekuen Itulah tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab Jadi contoh yang baik bagi orang lain Itulah keteladanan, keteladanan, keteladanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!